Intro Menjelang akhir tahun 2022, PENS kembali menorehkan sejumlah prestasi dan berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada warga kampus. Hal tersebut dibuktikan dalam perolehan juara satu nasional pada NCC 2022. Tak hanya itu, PENS Sky Venture juga didobatkan sebagai inkubator bisnis kampus terbaik di Surabaya pada ajang kreatif Community Day 2022. Di lain sisi, PENS menargetkan lolos zona integritas dan wilayah bebas korupsi melalui sosialisasi dan internalisasi bersama Kemendik Putri Stek. Ketika informasi tersebut akan kami rangkum selama 60 detik dalam Flash News. Johan Rai Setiawan, mahasiswa teknik BK Teranika 2021, berhasil meraih juara satu pada nasional CED Camp Competition 2022 yang dihelat oleh Badan Koordinasi Kemahasiswaan Politeknik se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Politeknik Negeri Bandung pada 7 hingga 8 Desember. PENS menggelar sosialisasi dan internalisasi pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Okwood Hotel & Residen Surabaya pada 15 Desember dan dihadiri oleh jajaran direksi serta seluruh resipitas Akademika PENS. Beberapa petinggi Kemendik Putri Stek turut hadir sebagai narasumber, seperti Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Ispektur Jenderal Kemendik Putri Stek. Pada 18 Desember, PENS Key Venture berhasil kantongi penghargaan juara satu kategori Surabaya Campus Business Incubator Awareness Award dalam kegiatan Creative Community Day 2022. Nominasi ini diumumkan melalui malam pengandu gerahan di alun-alun kota Surabaya dan diserahkan langsung oleh wali kota Surabaya.